Jangan pernah membatasi dirimu dengan kelemahan, karena sebenarnya kamu orang yang hebat. Kali ini kita buat nagasari bahan-bahannya, 200 gram tepung beras. Gunakan tepung beras yang baru, kemudian 50 gram tepung tapioca, untuk gulanya aku pakai 135 gram gula pasir, kemudian 750 ml santan dengan kekentalan sedang, setengah sendok teh garam, dan 8 buah pisang kepok yang udah mateng, boleh juga sekitar 10 buah. Kemudian ada daun pandan disimpul, kemudian untuk daun pisangnya, aku akan lemaskan dengan cara panaskan di atas kompor. Atau kalian bisa merebusnya juga bisa ya, tujuannya untuk daun pisangnya supaya lentur, lemes, jadi saat dibungkus tidak gampang pecah. 16 lembar daun pisang yang udah dipotong dan dipanasi seperti ini, jadi kalau udah dipanasi saat kita bungkus, dia lentur dan tidak gampang pecah. Ukuran daun pisangnya, 15 cm x 18 cm. Campurkan semua bahannya, tepung beras, tepung tapioca, gula pasir, daun pandan, kemudian santannya, santannya dimasukkan sedikit demi sedikit, sambil diaduk sampai tepung ini tercampur sendiri atau tercampur semuanya dengan santannya, jadi total santannya 750 ml. Nah, ini masak dengan api yang kecil dan terus diaduk, jangan ditinggalkan, karena nanti akan terbentuk kumpalan. Nah, makin diaduk, makin akan mengental ya, jadi kalau udah mengental, itu usahakan jangan terlalu kental juga ya, karena kalau kekentalan saat kita bungkus nanti itu akan jadi susah. Jadi seperti ini, diaduk terus ya, diaduk terus. Kalau ditinggal ini nanti bisa gosong ya, diaduk-aduk terus sampai mengental. Nah, ini kelihatan ya, udah mulai mengental dan adonannya yang kita mau itu hampir jadi. Jadi ini masih ada sedikit airnya, air santannya, diaduk aja. Api kecil ya, api kecil atau mau dimatikan apinya juga nggak masalah, kalau sudah sampai seperti ini. Nah, kira-kira tekstur yang kita mau itu seperti ini. Jadi ini udah kelihatan santannya itu larut semuanya, dan juga teksturnya itu udah lembut. Oke, kalau sudah, langsung kita siapkan bahan-bahan untuk kita bungkus. Karena ini harus dibungkus dalam keadaan panas. Kalau udah dingin nanti, akan susah kita bungkusnya. Nah, jadi aku akan pindahkan ke wadah. Oke, ini udah aku pindahkan ke wadah. Dan sekarang kita mulai akan membungkusnya. Seperti ini. Cara bungkusnya ya, tinggal disendokin aja. Bagian kilatnya di luar ya. Jadi kita akan bungkus. Ini satu sendok, sebentar. Nah, gunakan dua sendok biar gampang ya. Karena ini adonannya itu agak lengket. Usahakan yang pasti, adonan ini harus dalam keadaan panas saat kita bungkus. Kalau udah dingin nanti susah ya. Bahkan nggak bisa lagi dibungkus. Kemudian dikasih pisangnya. Dan satu sendok lagi adonannya. Nggak usah sampai tertutup semua ya. Karena nanti saat kita bungkus, dia akan menutupi pisangnya. Usahakan jangan terlalu penuh. Karena saat dikukus nanti, dia akan mengembang. Nah, seperti ini. Jadi ini nggak usah dipoles apa-apa daunnya. Langsung aja dibungkus. Nah, seperti ini. Jadi ini daunnya aku nggak poles ya. Tapi kelihatannya glossy. Karena setelah dipanasi di atas kompor, dia jadi lentur. Terus dia menjadi glowing gitu ya. Oke, aku lanjutkan. Sampai adonan ini selesai. Jadi ini adonannya ini, ini bungkusnya ini aku buat cukup besar ya. Karena ini lumayan besar, agak jumbo. Jadi hasilnya itu satu resep, 16 buah. Kalau kalian mau buat yang lebih kecil, itu bisa dapat kurang lebih 20 buah ya. 20 buah nagasari. Oke, aku lanjutkan sampai selesai dulu. Untuk kukusannya, aku udah panasin. Jadi ini udah siap untuk kita kukus. Ini akan aku kukus selama 30 menit. Dengan api yang sedang cenderung kecil aja. Jadi jangan terlalu kenceng apinya. Nah, ini dikukus. Pastikan airnya cukup ya. Dan airnya juga nggak usah terlalu banyak. Tapi kira-kira untuk 30 menit itu airnya tidak kering. Oke, berat-berat lagi. Nah, seperti ini yang udah jadi. Ini Kenapa terbuka? Karena Ada yang memang aku isi banyak. Jadi untuk ukuran Daun pisangnya tadi Itu Cocoknya seperti ini. Jadi terbungkus semua. Tapi ada yang memang aku isinya banyak. Karena pisangku tinggal Ini. Jadi aku manfaatkan semuanya. Nah, hasilnya seperti ini. Sedikit merekah. Bukan merekah ya. Sedikit keluar dari Bungkusannya. Jadi idealnya seperti ini sih. Yang ini juga Kebanyakan. Tapi ini dalamnya lembut pisang ya. Oke. Ini bagian dalamnya. Aku udah potong. Dan kita lihat. Ini lontong bukan ya. Lontong yang diisi pisang. Atau ini nagasari. Nggak. Ini nagasari ya. Jadi bahan dasar Bahan dasar nagasari itu Adalah tepung beras. Jadi kita nggak bisa Lari dari konsepnya. Oke. Aku akan Buka lagi Yang satunya. Oke. Tadi daunnya kan Aku nggak polis apa-apa ya. Dan ini nggak lengket. Gampang banget Dikeluarkan dari daunnya. Untuk gulanya Buat kalian yang Tidak suka terlalu manis. Kalian bisa gunakan 135 gram. Tapi kalau kalian suka Yang manis Kalian bisa tambahkan Jadi 140 gram ya. Ini teksturnya Udah bisa dibayangkan ya. Waktu aku potong. Dan ini teksturnya Kenyal. Tapi bukan kenyal alat. Tapi kenyal yang lembut. Kelihatan ya. Jadi enak banget. Ini Enak dimakan. Nggak usah disimpan Di kulkas. Jadi seperti ini. Jadi satu resep Kalau mau buat yang jumbo. Daun pisangnya itu Kalian pakai Ukuran 18x18 aja. Kalau kalian merasa Video ini boleh bermanfaat Jangan lupa di like Dan di share Ke semua sosial media Yang kalian punya. Thank you for watching. See you. Bye bye.